24 jam bersama Gaspar, sebuah cerita detektif, sebuah novel karya Sabda Armandio, bagian 01. Namaku Gaspar, usiaku 35 tahun. Aku adalah ia yang diceritakan naga-naga dewasa kepada anak-anak mereka agar cepat tidur. Dulu Kim Il Sung menyebut namaku beserta segala kemampuanku untuk menghentikan rengekan Kim Jong Il kecil. Aku memang kejam, sulit untuk tidak mengakuinya. Tetapi, ya tetap saja, aku tak bisa menolak pesona detektif culun seperti Sherlock Holmes. Holmes itu lucu. Maksudku, yang lucu dari dirinya tentu saja penalaran deduktifnya. Banyak hal yang ia simpulkan memiliki sekitar 50 penjelasan maksud akal lainnya, dan kalau pembaca mau berpikir ekstra, tentu dualan Holmes bisa menjadi sebuah komedi segar. Dan di mata penggemarnya, ia tak pernah salah. Selama setengah menit. Siap, atau minimal, saya sudah berusaha keras me... Ki, saya tidak terlalu yakin soal ini. Saya rasanya pernah bertemu dengan anak itu. Wajahnya familiar, tetapi saya belum bisa ingat lebih jauh. Mungkin perasaan saja. Mengerti ke Anda, mengapa Anda dimintai keterangan? Ya, sedikit. Kata Bapak Gumis tadi, saya satu-satunya saksi yang sejauh ini bisa polisi temukan. Yang lainnya masih dalam pencarian. Ah, Bapak percaya saya? Saya tidak bilang saya akan percaya. Kami hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Saat ini, saya akan bertanya mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan penemuan mayat pagi ini. Apakah Anda bersedia untuk bekerjasama? Kita memang dianjurkan untuk selalu bekerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Eh, begini. Pagi ini, pukul delapan, kami mendapat laporan dari seseorang yang mengeluh. Mengeluhkan bau tak sedap diduga berasal dari rumah tetangganya. Pagar tetangganya itu terpunci dan keadaan halamannya berantakan. Saat kami tiba di lokasi, mayat korban sudah membusuk diranjam. Tak ada tanda-tanda penganiayaan. Sementara ini, tim Forexik menduga dia tewas akibat serangan jantung. Diperkirakan, korban sudah meninggal dunia tiga hari yang lalu. Ketika tiba di lokasi, intuisi saya berkata bahwa orang itu dibunuh. Perlu Anda tahu, intuisi saya jarang salah. Menurut laporan tetangga, Anda dan teman-teman Anda adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban. Pelapor mengenali Anda karena rupanya Anda dokter yang cukup terkenal dan dia pernah berobat di tempat praktik Anda. Coba ceritakan, apa yang Anda lakukan sejak pagi empat hari yang lalu? Ya, dulu memang saya dokter dan membuka praktik di rumah. Tapi itu sudah lama sekali, dan hingga saat ini, saya sayangnya belum sempat memastikan seberapa populer diri saya. Walaupun begitu, kalau saya lihat wajah pelapor, mungkin saya akan mengenalinya. Ingatan saya cukup bagus. Eh, apa sih pelapor itu sudah meninggal? Tentu saja belum. Pertanyaan macam apa itu? Oh, kalau sudah meninggal, tentu saya masih mengenalinya. Saya tidak bisa lupa wajah orang yang meninggal di depan saya. Kadang, mereka muncul kalau saya sedang tidak ada kegiatan. Dan mengenai kegiatan saya pagi empat hari yang lalu? Nah, apa ya? Saya bangun pagi. Selesai sholat subuh, saya memberi makan Jennifer. Jennifer? Bu, rungku tilang kami. Sebenarnya itu milik suami saya. Oh, si ulannya merdu sekali. Aduh, bagaimana ya menjelaskannya? Ah, bapak tahu suling bambu? Nah, bayangkan si peniup hanya memainkan nada-nada tinggi. Kira-kira seperti itu. Kadang mengingatkan saya pada Nika Ardila. Kadang mengingatkan saya pada Niki Astri ya? Saya pernah memaksa suami saya mengganti namanya menjadi Nika saja. Atau Niki. Tapi dia tidak mau. Jennifer lebih bagus katanya. Saya sendiri tidak mengerti di mana letak bagusnya. Tapi ya, saya patuh saja. Melawan suami kan jalannya nerah. Cukup. Cukup soal Jennifer. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Begini, Pak. Ingatan saya masih bagus. Tapi sayangnya, saya agak kesulitan menceritakan sesuatu kalau tidak runtut. Kalau bapak ingin keterangan yang jelas, tolong jangan potong cerita saya. Begitulah konsepnya. Kalau tidak, segalanya jadi kacau. Dan saya terpaksa harus memulai dari awal. Baiklah. Coba ceritakan secara lengkap apa yang Anda lakukan di pagi empat hari yang lalu. Selesai sholat subuh, saya memberi makan Jennifer. Jennifer itu burung kutilang kami. Sebenarnya itu milik suami saya. Si ulannya merdu sekali. Begini, bapak tahu suling bambu? Nah, bayangkan si peniu bambu hanya memainkan nada-nada tinggi. Kira-kira seperti itulah. Kadang mengingatkan saya pada Nika Ardila. Kadang pada Niki Astri ya? Saya pernah memarsah suami saya agar namanya diganti menjadi Nika saja. Atau Niki. Tapi dia tidak mau. Jennifer lebih bagus katanya. Saya sendiri tidak mengerti di mana letak bagusnya. Tapi, ya saya patuh-patuh saja. Melawan suami ganjarannya neraka. Begitu kata guru mengaji saya dulu. Belakangan, suami saya menjelaskan mengapa dia tidak mau mengganti nama Jennifer. Dia bilang, kalau ingatannya payah. Sementara, ingatan saya masih bagus. Kalau tiba-tiba kami ganti nama, kemudian dia akan sering lupa dan kembali menyebutnya Jennifer. Kalau begitu, kasihan burung kutilang itu nanti. Dia akan dipanggil dengan dua nama. Dan itu akan membuatnya bingung. Siapa saya sebenarnya? Ah, mungkin seperti itu nanti pikirannya. Lalu, dia depresi dan mati. Burung yang stres itu rentan mati. Tidak hanya burung. Kami juga pernah memiliki dua ekor kelinci. Karena kotor, saya memandikannya. Tak lama setelah dimandikan, keduanya mati dalam waktu yang berdekatan. Menurut teman saya yang dokter hewan, kelinci memang mudah mati. Semua hewan mudah mati kalau stres. Saya sendiri heran. Apa yang bisa membuat hewan stres? Kalau manusia, ya mudah dimengerti. Kita bisa stres kalau tidak punya beras. Kalau uang habis, lalu kalau cicilan tidak bisa dibayar. Nah, tetapi, hewan apa yang bikin dia stres? Sejauh ini, dari beberapa hewan peliharaan kami, kami belajar bahwa hewan bisa stres karena dimandikan, dikagetkan, dipindahkan tempat, ditaruh di tempat yang tidak semestinya. Tetapi, kami belum tahu apakah hewan bisa stres hanya karena nama. Resikonya terlalu tinggi. Dan kami belum siap kehilangan peliharaan lagi. Baru dua bulan lalu, kami kehilangan seekor ikan emas. Dia stres karena kesepian. Tapi, hal ini tidak berlaku pada cupang aduan. Mereka kuat. Saya harap Bapak mengerti mengapa saya terkesan berlebihan memperlakukan Jennifer. Pengalaman mengajarkan saya bahwa banyak hal datang dan pergi. Hidup dan mati. Dan meski saya mengerti semua itu memang proses alami ya, tetap saja, saya rela menghabiskan pagi saya untuk merawat Jennifer sebagai upaya menunda kepergiannya. Agak sulit menyiapkan makannya, Pak. Jennifer hanya mau makan bubur jagung di pagi hari. Dia akan menolak kalau dikasih ulat. Kebetulan, stok jagung kami habis. Jadi, saya pergi ke tuku sayur untuk memesan satu peti jagung. Jadi, Anda pergi ke tuku sayur? Iya. Jam berapa kira-kira? Entah ya. Pokoknya, setelah sholat subuh dan menyejari jagung habis, saya bergegas ke tuku sayur. Baru beberapa meter melangkah dari rumah, masjid menyerukan azan. Jadi, saya memutuskan kembali ke rumah dan sholat lagi. Setelah itu, Anda pergi ke tuku sayur? Oh, tidak. Bapak, jangan asal menepak ya. Saya lapar. Saya memutuskan untuk membeli bubur ayam yang penjualnya biasa mengkali perempatan. Sekitar 50 meter dari rumah. tukang bubur melihat Anda pagi itu. Aduh, tidak. Tidak begitu. Saya memang pergi ke perempatan, tapi dia belum ada di sana. Mungkin, karena masih terlalu pagi. Karena itu, Anda memutuskan pergi ke tuku sayur. Buat apa? Menurut pengakuan Anda tadi, Anda perlu membeli jagung untuk Jennifer. Saya memang pergi ke tuku sayur, tapi tidak sampai. Kan saya sudah bilang, di tengah jalan, saya pulang lagi untuk sholat subuh ulang. Makanya, kalau orang cerita di simak ya, simak. Jadi, Anda tidak pergi ke tuku sayur? Setelah saya pikir-pikir, buat apa saya susah payah ke tuku sayur? Saya punya telpon genggam. Anak saya mengajarkan saya bagaimana cara menelpon tuku sayur. toko klontom, dan beberapa tetangga. Saya tidak punya nomor telpon polisi seperti bapak. Karena kata anak saya, polisi terlalu simpel untuk melayani saya yang rumit. Saya minta dia menjelaskan apa yang dimaksud simpel. Sederhana katanya. Kita cuma perlu memberi uang. Mereka tidak akan punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sendiri tidak percaya polisi sesederhana itu. Buktinya, bapak mau mendengarkan saya. Kelihatannya bapak polisi yang baik. Tidak seperti gambaran polisi yang sering saya dengar. Kalau bapak mengurangi kebiasaan bapak yang suka memotong cerita orang lain, mungkin bapak akan mendapatkan gelar polisi teladan tahun ini. Anda menelpon toko sayur. Siapa yang menerima telpon? Oh, tentu saja salah satu penjualnya. Saya hafal suaranya. Agak berat dan berkarakter. Seperti Bob Tutupoli. Kalau dia yang menerima telpon, biasanya pesanan saya akan sampai kurang dari setengah jam. Tapi, kalau yang menerima bersuara lingji seperti Vina Pandu Winata, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar satu jam. Dan kalau yang mengangkat telpon anak kecil yang suaranya selalu seperti mengantuk, biasanya pesanan saya tidak akan pernah sampai. Hingga saya sendiri lupa, pernah memesan sayuran dan baru ingat keesokan paginya ketika mengecek peti jagung Jennifer kosong. Bisa telpon toko itu sekarang? Tentu saja bisa. Sebentar. Terima kasih.